bismillahirrahmanirrahim and welcome ok everyone so let's continue to understand about this example jadi kita akan mengerti dulu ya disini ada contoh satu, nah maksud dari contoh satu itu bagaimana nanti kita akan coba untuk mengikuti alurnya dan alur ini adalah untuk percobaan pertama nanti untuk yang percobaan kedua kita akan melanjutkan dengan mengerjakan sendiri sesuai dengan flowchart yang sudah di atas ada tadi ya, so we are going to understand about this example and by understanding this example, then we can just copy the steps to find the solution for the next step ya, for the second step third step and so on, ok ok, now let's take a look ya number one ya, so the first step we have to decide ya the value of xn and also the xn plus 1 in this example the author of this book choose 1 for the xn and 2 for the xn plus 1 and this numbers and this numbers are I mean you can free you can be free when you want to choose for the number ya you can choose 1 and 2 or maybe 1 and 3 etc ya, so this is the first first equation first step ya if we take a look on the flowchart so nah this is the first step ya ok so this is the first step ya so this is the first step ya ok now after we decide the value of xn and xn plus 1 ya so the n must be 1 the n must be 1 so x1 equals to 1 and x2 equals to 2 so 2 can be obtained from 1 plus 1 so x2 ok and then we find the value of fxn and also fxn plus 1 ok so the fxn so fxn ya so which one is xn so xn is here nah xn ya so xn is x1 ya ya so this is xn ya and because we are still on the first step ya so so must be 1 ya x1 is 1 ya so x1 is 1 ok so i will put xn ya to here x1 nah jadi x jadi xn nya adalah 1 nah equals to nah we put all number 1 ya into this ya because this is because this is the equation that we are going to find the solution ya we are going to find the roots ya of this equation ya jadi karena kita akan menentukan persamaan apa akar dari persamaan ini ya maka kita masukkan nilai 1 ke semua persamaan ini gitu ya jadi yang pertama adalah x tangga 3 ya x to the power of 3 ya so 1 to the power of 3 plus x to the power of 2 so it must be 1 ya and then minus 3 x ya 3x ya we where the x is 1 ya jadi x nya adalah 1 ya minus 3 ya minus 3 and you can just do the simple calculation 1 plus 1 minus 3 minus 3 ya so it must be minus 4 ya minus 4 ya so this is the value of f x n ok now you do the same for the fx n plus 1 so which one is so which one is the fx n plus 1 ya so x n plus 1 is x2 ya jadi kan ini x1 tambah 1 ya sama dengan x2 ya so this is the x n plus 1 ya ok so the x the x n plus 1 is here so it must be x2 so this is 2 ya ok so 2 here ok so we put all all 2 into this axis ya ok so 2 to the power of 3 plus 2 to the power of 2 minus 3 times 2 ya ok so 3 times 2 and minus 3 and we got 3 so this 3 is f x n plus 1 ya ok so the step number 2 is in here ok so this is the step number 2 so this is the step the step number 2 ok ok we continue to the step number 3 we make a multiplication of f x n and f x n plus 1 ya ok so where is the value of f x n ya so the value of f x n is this ya so this is the value of f x n ya and this is the value of f x n plus 1 ya ok so for number 3 ya for step number 3 we have f x equals to minus 4 and f it must be f x n ya f x n equals to minus 4 and f x n plus 1 ok equal to 3 ya ok it's equal to 3 ok and f x n multiplied by f x n plus 1 is minus 4 multiple by 3 ya so minus 4 multiple by 3 is minus 12 and minus 12 is less than 0 so it must be the value is negative ya jadi minus 4 dikalikan 3 sama dengan min 12 sehingga ini memenuhi syarat ya nah kalau kita lihat di apa algoritmanya flowchartnya ya if you take a look on the flowchart then this step is here ya so this is the number 3 ya and it completes the condition ya jadi dia memenuhi kondisinya ya jadi ini adalah f x n dikali f x n plus 1 kurang dari 0 ya kita kan minus 12 ya so the value is minus 12 so we correct ya so we correct on this condition so we can move to the next step ya because if our value is not less than 0 so we have to find another value of x n ya jadi kita harus mencari nilai x n kalau misal tadi setelah dikalikan kok hasilnya tidak kurang dari 0 gitu ya bisa sama dengan 0 atau bisa lebih dari 0 ya nah kalau memenuhi 2 hal itu berarti tidak sesuai jadi harus mencari yang kurang dari 0 oke oke let's continue to the fourth step oke so we are going to find the value of x t ya so number 4 is here ya so we find we are going to find the value of x t so this must be step number 4 oke so x t ya is x n plus x n plus 1 divided by 2 ya so x n ya where is our x n ya so this is our x n ya x n ya it's 1 ya x n is 1 ya and then plus x n plus 1 ya plus x n plus 1 ya so this is our x n plus 1 so it must be x 2 ya divided by 2 so it must be 3 the value 2 so it must be 1.5 ya so 1.5 is our x t value oke let's continue to the next step which is the fifth step so we are going to find the value of x t ya so the value of x t is we put the value of x t so this is the value of x t the value of x t so f x t it must be f ya so we put all the value of x t to this ya jadi kita memasukkan nilai 1,5 ke setiap x yang ada disini ya oke start from the x to the power of 3 ya 1.5 to the power of 3 ya plus x to the power of 2 plus x to the power of 2 ya minus 3x minus 3 x and then minus 3 so the okay so the result will be minus 8 minus 1.875 yeah okay so this is the step number 5 if you take a look on the flowchart so number 5 will be here jadi ini adalah nomor 5 ok now let's continue to the 6th step so we do the multiplication between fxd yeah so fxd and fxn yeah so our value of fxd yeah our value of fxd is this yeah or this yeah yeah so minus 1.875 yeah multiplied by fxn yeah so where is our fxn so this is the value of our fxn yeah so the value will be minus 4 yeah minus 4 ok so minus multiplied by minus so it will be positive yeah ok so if our value of this is positive then we go to this ya kenapa kalau kita ke sini kalau misalnya nilai positif berarti kan dia lebih dari 0 ya berarti kita ke sini kalau kurang dari 0 kita ke sini nah di perhitungan kita ya tadi adalah minus kalikan minus sama dengan positif berarti kita menuju ke arah sini ya nah ini adalah tadi nomor 6 ya ini adalah langkah 6 ok dan untuk iterasi pertama ya atau uji coba pertama ternyata nilainya adalah minus gitu ya nilainya plus berarti kita menuju ke arah sini ya karena disini adalah plus ya so if plus ya so we are going to this and if negative so we go to this ok ok let's continue ok so ok so we are going to 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 go to the next step which is the seventh step ok ok so because we on this step ya jadi kita ada disini kan tidak kesini ya nah ini kan hanya pilihan ya entah kesini atau entah kesini nah tapi karena tadi kita plus berarti kita kesini nah nanti xn yang baru itu diisi oleh xt ya sehingga fxn itu adalah fx kali t gitu ya nah kemudian nanti ke arah sini ya dan kita lihat apakah fxt ya itu kurang dari atau sama dengan error ya jadi disini kan tadi ada errornya ada errornya jadi di cek ya kalau misalnya errornya kok hasil dari fxt ya itu masih itu belum ya belum kurang dari error berarti kita melakukan apa perhitungan lagi ya dengan menggunakan n sama dengan 2 tadi kan kita masih n sama dengan 1 gitu ya nah kemudian nanti akan ditemukan akar nah akarnya adalah xt gitu ya oke nah tadi nilai xn ya oke kita coba tulis ulang ya xn sama dengan xt ya xn sama dengan xt ya dan fxn sama dengan fxt ya ini otomatis ya berarti kan fxn sama dengan fxt ya oke 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 ya before we start to go to the 7 step ya sebelum kita menuju ke langkah 7 kita lihat disini ada tabel ya nah kalau kita lihat ya xn tadi sama dengan 1 ya jadi ini iterasi pertama ya ini adalah n ya nilai n ya so iteration is n ya so what we are going now is doing the first step ya so the xn ya or x1 is 1 ya kalau kita lihat ya xn nya sama dengan 1 xn plus 1 nya sama dengan 2 ya 2 ya and then the value of xt is 1.5 ya the value of xt is 1.5 oke so x1.5 and then the fxn ya the fxn is minus 4 ya minus 4 and then fxn plus 1 fxn plus 1 is 3 ya so 3 and then the fxt ya the fxt is minus 1.875 ya nah and then the value of fxt multiplied by fxn ya itu adalah plus ya nah oke nah because the the value of fxt ya is not less than the error ya jadi karena nilai fxt nya tidak kurang dari error nya ya ini kan fxt nya masih tinggi ya masih minus 1.875 ya padahal error nya adalah harus kurang ya dari error nya gitu ya nah ini kita menggunakan mutlak ya we use kita menggunakan tanda mutlak ya walaupun disini minus ya tapi sejatuhnya ya karena kita jadikan ada ininya gitu ya jadi yang tadinya minus 1.875 it will be 1.87 nah karena ada mutlak nya ya nah mutlak itu digunakan untuk apapun ya jadi yang tadinya plus dia akan jadi plus yang tadinya min dia akan tetap menjadi plus gitu ya nah dan ternyata nilai ini ya itu masih lebih tinggi daripada error nya nah error nya tadi berapa nah error nya ternyata adalah ini ya 0,0001 0,0001 nah because our value of fxt is still greater than 0.0001 then we go to the next step ya nah kita akan masuk ke sini nah untuk xn nya ya karena kita mengikuti yang tadi ya xn will be equals to xd ya jadi xn disini akan mengikuti xd yang di awal ya xd yang di awal berapa ya xd sebelum n ini berapa nah xd nya adalah 1,5 so we put 1.5 here and the xn plus 1 still the same with the previous iteration ya which is 2 jadi masih sama sama-sama 2 gitu ya oke now after this video we are going to do the calculation for the second iteration and yeah i think that's all ya for this video for the first iteration and after this we are going to continue to the second step and thanks for your attention to the second iteration